Hari ini tanggal 17 Desember 2021, hari Jumat. Kita dari wihara Hamadayadah Medan, kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Abidhamad Hasanggaha, bab ke-9, tentang kamadhana atau pengembangan batin. Di pertemuan yang sebelumnya, kita sudah bahas tentang Brahma Wihara atau Meta Karuna Mudita UPK. Dan juga kita sudah bahas sedikit tentang pentingnya mengembangkan 4 Brahma Wihara itu. Kediaman Brahma, kediaman luhur. Terus Bante juga sudah jelaskan bahwa sebelum mengembangkan Meta atau Cinta Kasih, ada yang disebut sebagai Meta Pubabha Gapadipada, itu adalah latihan awal. latihan awal untuk agar metanya bisa sempurna dilakukan atau mudah dikembangkan. Jadi menurut Karanya Meta Sutta atau Meta Sutta, di paragraf awal rata-rata kan semua umat Buddha kebanyakan sudah hafal, sudah tahu, ada paragraf yang di awal bilang, Karanya Mata Kusalena Yantang Santang Padang Abhisa Mecha. Jadi bagi mereka yang ingin merealisasi Nibbana, Padang atau kelenyapan, bisa juga seperti kepadaman. Jadi untuk merealisasi Nibbana, mereka harus terampil, terampil dalam hal yang di bawah ini. Kemarin kita sudah bahas ada 14 kualitas awal yang perlu kita kembangkan. Nah ini dijelaskan bahwa tidak hanya untuk Meta, tidak hanya untuk Meta saja, tapi juga ini kalau dimiliki oleh seorang meditator, maka selanjutnya untuk realisasian yang lebih tinggi, atau untuk mencapai Dhamma-Dhamma yang lebih tinggi, ini juga sangat membantu katanya ya. Nah bagaimana mereka bisa membantu, hari ini kita akan bahas satu-satu ya. Eh yang pertama, Sakho. Eh Sakho, kemarin kita sudah bahas ya, Sakho itu sebetulnya mampu. Jadi apa yang dimaksud dengan mampu itu ya. Nah waktu di Majhima Nikaya, Majhima Panasa, di sana ada Sutta, namanya Bodhi Raja Kumara Sutta. Nah di Sutta tersebut ada satu raja ya, pangeran dia Bodhi Raja Kumara, jadi pangeran Bodhi. Jadi pangeran Bodhi bertanya kepada Buddha, Biku-biku yang dibimbing oleh Buddha ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mereka merealisasi tingkat-tingkat kesucian, khususnya sampai arahat. Nah terus, ini menarik ya. Jadi apa yang Buddha jawab, Buddha bilang ke pangeran itu ya, pangeran, kalau kamu mau saya jawab ini, kamu jawab dulu pertanyaan saya. Jadi Buddha tanya, pangeran bisa enggak, punya enggak keterampilan, yaitu menjinakkan gajah. Nah kalau pangeran itu bilang, saya tahu, saya terampil, perihal menjinakkan gajah. Nah jadi, ya kita tahu ya pangeran, tentunya dia belajar banyak hal, termasuk militer, politik, dan lain sebagainya. Nah jadi Buddha tahu, sebetulnya pangeran tahu caranya, ya karena dulu Buddha juga pangeran. Jadi semua pangeran juga pasti belajar, menunggangi kuda, menunggangi gajah, dan lain sebagainya. Jadi Buddha sudah tahu, lalu bertanya. Ya pangeran pun jawab, ya saya tahu, perihal menjinakkan gajah. Keterampilan, keahlian menjinakkan gajah. Jadi Buddha tanya, misalnya ada satu orang, ingin belajar dari Anda, cara menjinakkan gajah. Tapi orang yang ingin belajar itu, dia tidak punya sadha, maksudnya dia tidak percaya, bahwa pangeran itu sebetulnya bisa mengajar dia, atau pangeran juga punya kemampuan, atau dia sendiri tidak percaya diri, bahwa dia bisa akhirnya mampu, memiliki keahlian tersebut. Nah jadi intinya dia tidak percaya, sama yang ngajar, dia juga tidak percaya diri. Nah terus tidak cuma itu, dia juga sakit-sakitan, tidak sehat. Terus dia juga orangnya tidak lurus. Tidak lurus dalam arti suka berbohong, atau kalau ditanya itu tidak langsung menjawab, tapi mutar-mutar dulu. Jadi orangnya tidak lurus dibilangnya, tidak jujur. Kemudian juga malas. Dan tidak punya kebijaksanaan pula. Tidak punya kebijaksanaan. Tidak punya investigasi, tidak menganalisa. Kalau misalnya orang seperti ini, datang ke pangeran, mau belajar menjinakkan gajah, kira-kira berhasil enggak? Dia bisa enggak mempelajari? Terus pangeran bilang, kalau misalnya dia punya salah satu aja di antara lima kualitas itu, misalnya dia tidak jujur, atau dia malas, dia tidak punya kebijaksanaan, tidak punya kepintaran, dia juga tidak percaya diri, atau dia juga sakit-sakitan, satu saja dia miliki kualitas itu, maka dia tidak bisa mempelajari ilmu ini. Tapi kalau dia tidak punya, kalau dia punya semua kualitas itu, jadi lima-limanya tidak perlu ngomong lagi, kata panggah. Satu aja enggak bisa berhasil, apalagi punya lima-limanya. Jadi Buddha juga bilang, sama. Jadi kalau dia sehat, kalau dia percaya diri, kalau dia percaya gurunya bisa mengajar, kalau dia sendiri punya kepintaran, kebijaksanaan, kalau dia sendiri jujur, lurus, kira-kira dia akan berhasil enggak? Oh, pangeran bilang apa? Kalau dia punya satu saja, kualitas di antara lima itu, dia akan bisa berhasil. Mungkin bisa berhasil, apalagi kalau dia punya lima-limanya. Jadi Buddha juga bilang, mereka yang berlatih dhamma ini, mereka yang mencapai, itu adalah mereka yang memiliki lima kualitas batin ini. Jadi orang itu harus apa? Harus percaya pada kualitas Buddha, bahwa Buddha benar, sudah mempraktekan, sudah merealisasi, sudah mencapai. Buddha juga sudah menjadi arahat, karena alat dhamma yang Buddha ajarkan. Terus dia sendiri percaya diri, bahwa dirinya pun bisa melakukan yang Buddha capai. Terus itu satu, berarti dia punya sadha. Sadho-hoti. Ini disebut lima padhan yang enggak, atau faktor untuk berusaha. Jadi yang pertama, sadho-hoti. Merupakan orang yang memiliki keyakinan pada Buddha. Yang kedua, apa badho-hoti. Sedikit penyakit, dalam arti sehat. Nah, istilah dalam pali, sehat itu sedikit penyakit, bukan enggak ada penyakit. Karena Buddha sendiri bilang bahwa, kalau orang berpikir, dia itu sehat sempurna, itu berarti dia orang enggak beres. karena enggak mungkin. Mungkin penyakit itu hanya berdiam saja, ya laten. Dia nunggu waktu yang tepat, sampai mungkin orangnya secara fisik lemah, nah baru nanti gejala-gejalanya muncul. Tapi bukan berarti penyakit itu enggak ada. Jadi selalu sebetulnya ada bibit penyakit di dalam tubuh kita. Jadi makanya penggunaan istilahnya adalah sedikit penyakit. Apa sedikit, abadho penyakit. Apa badho, sedikit penyakit, yang berarti sehat. Nah, kalau orang itu sehat, dia bisa berusaha, dia bisa berhasil. Asadho-hoti, jujur. Satha itu adalah seperti hipokrit, seperti munafik. Jadi dia tidak punya kualitas itu, tapi dia pura-pura dia punya kualitas. Jadi waktu ditanya juga, misalnya kalau ditunjuk kesalahannya, dia putar-putar-putar cari alasan, cari pembenaran diri. Jadi orang ini tidak jujur atau tidak lurus. Apalagi waktu ditanya soal meditasinya bagaimana. Nah, dia hanya mau misalnya mengambil hati guru. Oh, bagus-bagus. Sudah bisa, sudah bisa. Padahal belum bisa. Nah, atau nanti dia ngomong yang bagus-bagus saja. Jadi yang tidak bagusnya, tidak diomongin. Jadi, bagaimana guru bisa bimbing dia, bisa betulin apa yang salah. Jadi guru juga tidak tahu dia latihnya benar atau salah. Nah, itu jadi harus jujur, harus lurus. Terus, aradha wiryohoti. Aradha. Mengeluarkan atau mengusahakan wirya, energi, usaha. Jadi intinya adalah mengeluarkan energi berusaha. Jadi tekun. Maksudnya, aradha wiryohoti. Tidak malas, tapi tekun. Kemudian kualitas yang kelima adalah panyawahoti. Orang yang memiliki kebijaksanaan. Nah, Buddha bilang kalau kita punya lima hal ini, kita bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Nah, sekarang kita balik lagi ke prakteknya. Meta. Meta itu apa? Kemarin mungkin kita sudah bahas. Cinta kasih tulus terhadap makhluk. Siapapun makhluk itu. Jadi cinta kita ini universal. Bukan karena dia keluarga kita, lalu kita cinta. Bukan karena dia teman. Tapi, sama musuh pun kita bisa kasih meta. Ini cinta kasih. Jadi cinta kasih yang tidak pilih kasih. Tidak pilih-pilih. Siapapun sama. Ada cinta kasihnya. Jadi cinta kasih yang tulus. Dalam arti apa? Tidak ada pamrih atau tidak ada mau ngambil keuntungan. Misalnya, kita berharap semoga dia sehat, bahagia. kalau ditanya kenapa kita mau dia sehat, bahagia. Kalau alasannya adalah kalau dia sehat, saya pun senang. Jadi misalnya apa? Kalau suami saya sehat, saya pun tidak pusing. Cari uang. Dia yang cari uang. Kalau dia bahagia, dia tidak marah-marahin saya. Mudah-mudahan dia bahagia terus ya. Jadi, saya pun bahagia. Nah, itu mengharapkan kesehatan, kebahagiaan orang lain, tapi ada embel-embelnya. Nah, itu tidak tulus. Namanya tidak tulus. Ada harap-harapnya. Jadi, kalau yang tulus bagaimana? Ya, dia mau sehat, dia mau bahagia, ya terserah dia lah. Maksudnya, beneran dia sehat atau bahagia ya. Yang penting, saya tuh mengharapkan dia sehat dan bahagia. Itu aja. Nggak ada sedikitpun harapan timbal balik dari dia. Nah, itu adalah namanya tulus. Jadi, kadang-kadang ya, kita mau nolong orang. Tapi orang nggak suka kita tolong. Dia tidak suka cara kita menolong dia. Atau dia sendiri lagi pingin sendiri. Nggak dia marah, ya tetap aja metanya ada. Bukan berarti, ah, saya udah niat baik, mau tolong, eh, dia malah fitnah saya, dan lain sebagainya. Awas. Nah, itu bukan meta ya. Berarti, menolong itu berharap. Berharap apa? Misalnya, dipuji, dibilang baik, ya. Atau, supaya orang nanti balik bantu kita. itu berarti ada pamrih, ya. Ada embel-embelnya, ada syarat. Tidak bersyarat. Makanya, kadang-kadang dibilang apa? Cinta kasih yang tidak bersyarat, tanpa pamrih, universal. Nah, jadi, penting untuk mengetahui itu, ya, karena seringkali meta kita itu tidak murni. Jadi, ada musuh dalam selimut. Ya, itu apa? Kemelekatan. Ya, itu tadi bersyarat. Ya, mungkin karena dia teman kita, jadi kita berharap dia sehat dan bahagia. Nah, tapi kita menginginkan itu karena apa? Ya, karena dia teman kita. Jadi, kalau dia senang, saya senang. Nah, yang seperti itu kurang murni. Makanya, semakin tinggi tingkat pencapaian damanya, ya, berarti batinnya itu semakin murni. Kalau semakin murni batinnya, maka metanya akan semakin besar. Ya, semakin tulus. Kemudian, kalau seseorang itu seperti arahat, terus anagami, nah, batinnya itu senantiasa murni, ya, atau kotoran batinnya itu sedikit. Kalau anagami masih ada, kotoran batin, ya. Tapi, karena sama sekali tidak ada nafsu akan objek indera, tapi masih ada sedikit kadang-kadang membanding-bandingkan masih ada, masih ada sedikit kegelisahan, ya. Nah, tapi, kalau dibandingin orang biasa, sudah jauh berbeda, ya. Jadi, tidak seperti orang biasa kelihatannya pun, ya. Nah, jadi, waktu dia kasih meta, betul-betul tulus. Karena dia tidak mengharapkan apapun dari kita. Nah, tapi kalau orang biasa, meta ke kita, kadang orang baik ke kita, kelihatannya baik. Tapi, kebanyakan orang antipati. Antipati kenapa? Dia ada baik ke saya. Mungkin dia ada mau sesuatu. Mau apa dia, ya, kira-kira. Nah, jadi kita juga yang menerima kebaikan orang, jadinya sulit menerima kebaikan mereka, ya, karena mungkin pengalaman hidup kita, ya, sering disakiti, sering ditipu, sering disiasatin, ya, dan lain sebagainya. Jadi, kita pun batinnya jadi keras. Tidak lunak, tidak siap menerima bahkan meta dari orang. Nah, tapi memang yang tulus punya meta itu memang sangat sedikit. Karena kebanyakan orang hidup di dunia ini, ya, itu adalah mutualisme. ya, 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 bahkan seperti orang tua pun kadang-kadang, ya, ya, membesarkan anaknya, ya, kemudian biar anaknya sehat, menyekolahkan anaknya, dan lain sebagainya, berpikir bahwa, oh, biar nanti saya tua, saya ada yang jaga. Nah, gitu ya. Atau misalnya, biar nanti warisan saya, dia bisa jaga, dan lain sebagainya. Nah, jadi, seringkali, bahkan orang tua kita sekalipun, ya, menjaga kita, tapi itu juga karena kemelangkatan. Dan sebetulnya itu wajar. Ya, dan kita juga bukannya jadi mencari-cari kesalahan orang, bukan, tapi memang sifat duniawi itu seperti itu. Ya, nah itulah sebabnya, itu samsara ini kan seperti kita itu saling tarik-menarik. Ya, tarik-menarik itu seperti apa? Misalnya kita suka pop, ya, musik pop misalnya kita suka, ya. Kita tidak suka dangdut misalnya. Nah, maka, kita pun berharap bahwa orang-orang yang dekat sama kita, keluarga kita, teman-teman kita pun suka apa yang kita suka. Ya, kalau mereka tidak suka apa yang kita suka, maka pasti ada rasa tidak nyaman berkumpul barang. Karena tidak ada satu paham. jadi ada yang suka baca parita, ada yang suka meditasi, tapi yang meditasi pasti ngumpulnya sama yang suka meditasi, yang suka baca parita ngumpulnya sama yang baca parita. Terus, misalnya buddhist, ya, sama yang non-buddhist. Begitu juga. Ngumpulnya maunya sama yang buddhist, terus yang non-buddhist pun kalau bisa dijadikan buddhist. Nah, itu memang adalah ciri manusia, ya, kita saling tarik-menarik. Eh, kadang kita mau lepas, tapi orang lain tuh mau tarik kita. Nah, kita pun mau tarik mereka, mereka pun mau tarik kita. Jadi, saling tarik-menarik. Makanya, sulit sekali memang lepas dari samsara itu, sehingga awalnya, ya, untuk menjadi seorang sota panah, itu butuh usaha yang kuat. Karena dia melawan arus, dia melawan, ya, medan magnet itu yang tarik-menarik itu. Jadi, untuk bisa betul-betul lepas, ya, batinnya itu harus betul-betul kokoh, tegar, dan penuh komitmen. Nah, ya, balik lagi ke meta. Ya, cinta kasih yang tulus. Nah, jadi, kita tahu, ya, bahwa sedikit sekali orang yang punya meta yang tulus, karena naturnya, sifat alami kita, makhluk itu di dunia ini memang tarik-menarik. Saling menguntungkan, baru apa? Harmonis. Terus, kalau kita aneh, orang gak mau dekat. Nanti orang bilang kita gak harmonis. Terus, kalau kita peduli, ya, akan pandangan orang, nah, kita mulai lagi mendekat, berusaha menyesuaikan diri, akhirnya kita ketarik pula. Nah, itu. Jadi, makanya di depan, ya, Buddha ajarkan bahwa punya meta yang murni pun sebetulnya tidaklah mudah. Jadi, ini adalah salah satu, ya, latihan-latihan awal, kualitas-kualitas awal, yang kalau dimiliki itu gak akan rugi. gak cuma untuk mengembangin meta, tapi juga untuk merealisasi dama-dama yang lebih tinggi. Nah, kaitannya bagaimana kalian akan semakin sadar, ya, waktu banti pelan-pelan menjelaskan setiap kualitas ini. Jadi, kalau orang itu, misalnya, meta, ya, kita seringkali dengar bahwa, oh, limpahkan cinta kasih, ya, kita menyebarkan cinta kasih, menyebarkan cinta kasih. Bagaimana sebetulnya menyebarkan cinta kasih itu? Apa yang disebar? Nah, pertama, menyebar. Berarti, sebelum disebar, ada sesuatu. Oke? Nah, jadi sama aja waktu kita mau berdana, kalau kita mau berdana, harus ada barang yang didanakan. Ya, tidak? Nah, jadi, untuk bisa menyebar, untuk bisa berbagi, kita harus punya sesuatu. Ya kan? Nah, jadi meta itu harus dari dalam diri dulu. Kita harus tahu, bahwa kita cinta enggak diri sendiri. Tanpa syarat. Nah, ini, kita mungkin jarang merenung, kita mungkin jarang peduli, bahwa sebetulnya kita cinta diri sendiri enggak. Nah, banyak orang bilang apa? Tentu, saya cinta diri saya. Tapi, ternyata apa? Narsis. itu terlalu cinta. Cintanya melekat, enggak murni, enggak tulus, enggak seperti meta. Nah, cinta kasih yang tulus, terhadap diri sendiri, itu apa? Nah, kalau kita bayangkan, misalnya seorang mama, seorang orang tua lah, papa atau mama, bapak ibu kita, nah, waktu misalnya, anaknya mau kuliah, misalnya. Biasanya kan waktu kuliah, dia baru harus memilih jurusan yang dia tertarik, ya enggak? Nah, tapi ada beberapa orang tua, maunya apa? Karena pengalaman hidupnya, misalnya orang tuanya dokter, jadi mau anaknya jadi dokter. Kamu jadi dokter aja, nak. Dan, jadi dokter itu banyak cuan. Jadi, kamu akan aman hidup kamu, ya, secara ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi, enggak usah banyak mikir, pokoknya kamu jadi dokter. Tapi, anaknya itu sebetulnya, mungkin enggak suka jadi dokter. Anaknya mungkin suka jadi lawyer, mungkin ya, pengacara. Oke, dia akan perang batin, ya. Tapi orang tuanya juga, selalu bilang apa? Ini untuk kebaikan kamu, nak, ya. Jadi, ini adalah memang yang terbaik buat kamu, ya. Itu semuanya adalah mama pikirkan buat kamu, dan lain sebagainya. Dan anaknya jadi bingung, sebetulnya gimana ya? Ya, di satu sisi orang tuanya memang bilang, ini adalah untuk kebaikan dia. Tapi dia sendiri enggak melihat itu baik. Tapi dia merasa menderita, memang belajar biologi, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi, kalau orang tua yang penuh meta, itu adalah membantu, atau mendukung, menyokong, dari apa yang orang itu bisa, atau mampu. Jadi, kalau anaknya, mampunya, bukan jadi dokter, tapi jadi perawat bahkan, cuma jadi suster aja, jadi perawat. Ya udah, kita supportnya begitu. Kalau anaknya suka gambar misalnya, suka seni, daripada, jadi guru atau dokter ya, ya udah, kita supportnya itu. Jadi, harusnya bagaimana meta orang tua itu, tanya anaknya, nah, kamu sukanya apa? Kamu hobinya apa? Passionnya di mana? Gairahnya di mana? Ketertarikannya di mana? Nah, kalau dia bilang, oh saya suka ini mak, saya suka gambar, saya suka musik, dan lain sebagainya. Nah, kalau mamanya bilang, oh oke, saya support kamu, apapun yang kamu suka, saya support. Ya, sekolah lah yang baik-baik, saya support. Nah, itu baru, orang tua yang baik, guru yang baik, teman yang baik. Jadi, bukannya, menyamakan ke kita, apa yang kita mau, tapi, apa yang orang itu, mampu dan bisa. jadi intinya adalah apa? Dia sehat dan bahagia kan? Intinya dia yang bahagia, bukan kita yang bahagia. Nah, jadi, suami istri juga sebetulnya ya, misalnya kalau istrinya, bahagia dengan suami, punya cowok yang lain, atau misalnya, ya, suaminya itu, bahagianya sama perempuan yang lain, atau misalnya pacaran dah. Nah, meta yang asli itu, kalau cinta yang asli itu ya, tanpa syarat, tulus. Jadi, intinya apa? Dia bahagia kan? Kalau dia nggak bahagia sama kita, dia bahagianya sama orang lain, yaudah. Ya? Nah, tapi kalau begitu, ya, susah juga ya. Jadi, bukannya begitu, maksud bantai, kalau memang sudah, ambil keputusan, ya, jadi suami istri, maka, setia lebih baik. Jadi, tapi kalau, belum menikah, ya, pikirlah baik-baik, ya, apakah akan bahagia untuk jangka panjang, karena seumur hidup, ya, kalau sudah menikah. Nah, itu, jadi, keputusan yang penting, jangan ikutin impuls saja, ya, jangan ikutin dorongan batin yang sementara, tapi, penuh pertimbangan. Nah, itu. Jadi, kalau memang betul-betul meta, kita itu membantu dari, sisi orang tersebut. Meskipun kita punya 100, tapi orang itu punya 50, nah, kita bantu dia, bagaimana bisa jadi 100, itu maksudnya. Bukan kita paksain dari atas, ya, kita tekan dari atas, kamu harus begini, harus begitu, ya. Karena kamu nggak bisa begini, makanya kamu nggak begitu. Bukan begitu, tapi, oh, kamu bisanya apa? Oh, kamu kenapa problemnya apa? Oh, kalau begitu bagaimana kalau kamu begini? Ya, nah, itu bantu dia naik ke atas, jadi, angkat dia dari bawah, bukan dari atas tekan dia, gitu ya. Nah, itulah meta, ya, dari bawah kita angkat dia ke atas, ya. Nah, terus, kalau dia bisa melampaui kita, ya, melampaui 100, nah, itu lebih baik lagi. Kita tetap support aja, sebisa kita. Oke, oke, nak, bagus, terus, 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 nah, gitu ya. Nah, itu baru meta yang asli. Jadi, pertama, ya, kita tahu cinta kasih yang tulus. Nah, sekarang terhadap diri sendiri, karena, kalau kita nggak punya, bagaimana kita bisa memberi? Ya, enggak? Nah, pertama kita harus punya. Jadi, cinta kasih yang tulus terhadap diri sendiri itu, sekarang bagaimana? Nah, mungkin lebih mudah dipahami, kalau Bante bilang, mereka yang tidak punya cinta kasih terhadap diri sendiri itu bagaimana? Bagaimana? Sering, sering menyalahkan diri sendiri, ya, sering menekan diri sendiri, sering menyiksa diri sendiri, bilang bahwa saya tidak cukup bagus, dan lain sebagainya. Ya, pipi saya ini tembem, tulang pipi saya ini telah nulonjol, rahang saya ini telah kaku, kulit saya ini terlalu jelek, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah apa? Self-touch, self-inflict, ya, menyalahkan diri sendiri, menyiksa diri sendiri. Nah, terus nantinya apa? Depresi, ya, akhirnya nggak ada rasa percaya diri, putus asa, dan lain sebagainya, tidak bergairah, tidak ada ketertarikan, jadi takut, gelisah. Setiap kali mengambil keputusan, kayaknya takut gitu, takut salah, jadi tidak ada percaya diri. nah, kalau orang yang mencintai diri sendiri, itu gimana? Ya, bukannya jadi over pede, gitu ya, bukan jadi, oh saya bisa, apapun saya bisa, ya, semua orang suka saya, semua orang itu cinta saya, ya, jadi, ngomong seenaknya, ya, ngomong kasar pun tetap orang cinta saya, gitu ya, bukan begitu juga, nah, itu tuh terlalu pede, over pede, ya, mencintai diri sendiri tuh tahu, potensi diri sendiri apa, kekurangan diri sendiri itu apa, kemudian bagaimana bisa mengembangkan, dimulai dari potensi yang ada, dimulai dari kegagalan pengalaman hidup yang ada, nah, itu bagaimana bisa berdiri lagi, naik, memotivasi diri kita, dari apa yang kita mampu, kita tentu bisa, pasang, tujuan hidup, tapi, yang rasional lah, ya, misalnya, kita mau ke bulan, tapi kalau kita, nggak ada gambaran, bagaimana kita bisa ke bulan, kita pokoknya tahu bahwa pergi ke bulan bagus, jadi makanya kita bilang, ya, saya mau ke bulan, ya, sama aja kayak meditator ya, saya mau ke nibbana, kenapa mau ke nibbana, karena bagus, ya, karena Buddha bilang, ke nibbana itu harus, bagus, baik, dan merupakan kebahagiaan, kedamaian, nah, tapi, rasional lah, tapi bagaimana caranya, nah, kan ada step by stepnya ya, ada tingkatannya, tahapnya, misalnya Buddha bilang, cari tahu orang yang sudah pernah ke nibbana, ya, misalnya Buddha, Buddha mengajarkan bagaimana, ah, Buddha bilang latih sila sama adipanya, nah, goal kita yang pertama apa, punya sila, nah, oke, sekarang jalanin sila dulu, yang penting sila jangan jebol, ya, nah, ini dulu, nah, setiap kali kita berhasil, menjalankan sila, tidak jebol, satu hari itu tidak jebol, murni, nah, pujilah diri sendiri, ya, ah, saya bisa, yes, gitu ya, oke, semangat-semangat, besok juga, besok juga ya, jangan satu hari jebol, satu harinya, kebendung, gitu ya, jadi, kalau misalnya belum bisa, yaudah, gak apa-apa jebol, gak apa-apa, kita hari ini masih jebol, tapi gak apa-apa, besok kita coba lagi, ya, kalau bisa jangan jebol, nah, kayak gitu ya, jadi bukannya jebol, kamu sih begini, kamu sih begitu, dan lain sebagainya, salahin diri sendiri, kamu tidak cukup baik, kamu tidak cukup hebat, tidak cukup sadar, tidak cukup, apa, pengendalian diri, kamu itu lemah, dan lain sebagainya, jangan begitu ya, sama aja ke anak juga, jangan begitu ya, tapi gak apa-apa, ya, hari ini gagal, besok coba lagi, jangan sampai jatuh di lubang yang sama, nah, begitu caranya ya, bukan jadinya merong-rong diri sendiri, selalu merasa bersalah, dan lain sebagainya, itu tidak menyelesaikan masalah, ya, jadi pujilah, dengan memuji itu, dia tahu bahwa, oh, dia dapat penghargaan, pada saat dia berhasil, nah, kalau pelan-pelan kita begini, akhirnya, lima sila muda, oke, kita maju lagi, delapan sila, kita coba lagi ya, delapan sila nanti bisa, oke, kalau gitu, kita coba lagi, ya, sila yang lebih tinggi, terus menjalankan kualitas-kualitas yang lain, ya, ganti, ya, sifat-sifat buruk kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, bagaimana, bisa kita lampaui, ya, nah, masing-masing itu, akan menimbulkan apa, pengembangan batin, nah, itu, katakanlah orang gak bisa meditasi pun ya, gak ada waktu untuk meditasi, tapi kamu bisa gak, kamu tahu, kamu punya kebiasaan buruk, tahu, nah, itu semua coba diperbaiki, sebetulnya itu adalah semua adalah pengembangan batin, ya, jadi, jangan hanya patok bahwa pengembangan batin itu duduk, sama tahu, pas sana, gitu ya, makanya kata bahawana, ya, Banti sudah jelaskan, kata bahawana itu adalah pengembangan yang berulang kali, pengulangan, ya, jadi, waktu kita berusaha, berucap halus, ramah, itu juga bahawana, kita ngembangin sesuatu di situ, ya, nah, tentu, kadang kan, karena tidak konstan, beda sama-sama tabahawana, atau wipasa nampahawana, karena itu memang, memang sudah batin yang terlatih, ya, untuk masuk jana, dan lain sebagainya, nah, jadi itu pengembangan batinnya kan selalu, dari momen ke momen, itu sinabung, ya, terus tanpa putus, nah, tapi, kalau kita belum ada waktu, untuk itu, ya, kehidupan sehari-hari kan kita bisa, pengendalian diri bisa, jadi jujur juga bisa, ya, atau mengembangkan kualitas-kualitas yang lain seperti apa, tidak liar indranya, ya, lihatnya sama nasmari, terus, jadi, berusaha ramah, sama orang lain itu jangan berengut, ya, tapi kasih senyum, dan lain sebagainya, nah, itu kan, kualitas pengembangan batin juga, ya, ada usaha di situ, ada yang dikembangkan di situ, itu pengembangan batin, ya, nah, jadi, pertama adalah, kita harus, menghargai diri sendiri, dari sanalah muncul, Meta, kalau kita tidak menghargai diri sendiri, kalau kita tidak bisa melihat, hal yang baik dalam diri sendiri ini, bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri, nah, nanti juga, bagaimana kita bisa, kirim Meta, bagaimana kita bisa, berbagi, menyebarkan Meta, ke musuh kita, itu juga, caranya adalah, nasehat di dalam wisudimaga, carilah kualitas orang ini, yang bisa kita hargai, misalnya, dia itu jahat, memang dia jahat, tapi, mungkin dia jahatnya sama orang lain, tapi sama istri, sama anak, dia cinta, dia baik sama anak-anaknya, nah, itu pun, kita bisa hargai, oh, dia jahat sama orang lain, tapi sama anak istrinya, mungkin dia punya Meta, dia punya cinta, dia jaga, dia rawat, dia lindungi orang-orang yang dia cintai, nah, meskipun dia musuh kita, tapi kalau kita bisa, fokus hanya ke kualitas baik dia saja, kita itu bisa kirim Meta, semoga dia sehat, bahagia, nah, kadang orang, ucapannya kasar, tapi sebetulnya, orangnya itu jujur, baik, perilakunya lemah lembut, tapi ucapannya aja kasar, bisa, ya, ada orang begitu, atau kadang gerakannya kasar, tapi sebetulnya orangnya juga, jujur, polos, baik, niatnya baik, nah, jadi kita fokus ke hal yang baiknya saja, nah, dengan begitu, kita bisa kasih Meta ke siapa saja, nah, jadi, kalau kita gak bisa melihat, value, kita gak bisa melihat, nilai yang bisa kita hargai dari diri kita sendiri, akhirnya kita sendiri gak bisa punya Meta ke diri sendiri, akhirnya selalu menyiksa diri sendiri, tidak puas, tidak ada percaya diri nantinya, depresi dan lain sebagainya, orang-orang yang bisa menghargai orang lain, bagaimana bisa mengharapkan kebahagiaan orang lain, sementara dia sendiri gak merasa dirinya itu pantas untuk bahagia, pantas untuk sehat, pantas untuk mencapai, pantas untuk jadi orang yang lebih baik, pantas mencapai Dhamma yang lebih tinggi, nah, jadi, mulai dari diri sendiri, itu juga dijelaskan di Wisuri Magha, kalau kita mau berlatih Meta, Meta lah dulu ke diri sendiri, semoga saya sehat bahagia, semoga saya sehat bahagia, nah, kalau kita bisa, mengharapkan kesehatan dan kebahagiaan diri sendiri, kalau itu bisa berhasil, berarti sebetulnya kita melihat, ada kualitas diri yang kita bisa hargai, berarti kita punya Meta sama diri sendiri, nah, oke, jadi pertama, kita harus apa, percaya diri ya enggak, diri sendiri itu ada kepercayaan diri, bahwa saya ini orang baik sebetulnya, dan, saya tuh bisa bikin orang itu, juga merasakan kebaikan saya, ya itu Meta, semoga dia sehat bahagia, semoga dia sehat bahagia, nah, dengan itu ya, makanya Sakho, mampu, percaya diri, yakin pada diri sendiri itu penting, makanya Sakho di sini ya, Buddha bilang apa, lima padhani yang enggak, pertama, ya percaya, pada orang, orang yang akan mengajar kita, tentunya kita harus percaya, kalau enggak, bagaimana kita bisa dibimbing, atau, melatih apa yang dia ajarkan, ya enggak, ya terus, mampu itu artinya adalah, secara batin dan jasman itu sehat, ya, nah, mampu, kemudian, mampu itu artinya juga adalah lurus, jadi, ya kita tuh mampu menerima nasehat, dengan kita lurus, kita jujur, ya, kita itu, seperti agak merendahkan hati kita, ya, membuka hati kita, untuk kita itu siap dibentuk, ya, siap menerima nasehat, makanya kita jujur, nah, jadi, mampu itu juga harus ada, kualitas jujur, dan, mampu itu artinya, ya bisa berusaha, jadi, bukannya malas-malasan, ya, nah, itu mampu, jadi, mampu juga artinya adalah, ada kebijaksanaan, ya, ada, mampu melihat manfaat, dan lain sebagainya, nanti, kebijaksanaan ini, ada lagi, di kualitas nipako, nipaka, ya, itu nanti, bahas di sana, jadi, di sini, hanya, menekankan, padhani yang gak saja, artinya, kalau kita punya lima hal ini, kita jadi orang yang mampu, nah, kalau kita mampu, berarti, kita siap untuk mengembangkan meta, ya, nah, selain mampu, apalagi yang perlu kita kembangkan, uju, lurus, ya, tadi juga dibilang apa, jujur, ya, lurus, nah, sebetulnya lurus ini signifikannya apa, ya, jadi, uju, diterjemahkan lurus, orang yang ucapan dan perbuatannya jujur, atau lurus, ya, perumpamannya, melukis di kain yang kotor, oke, nah, jadi, bayangkan, ya, kalau, orang itu tidak jujur, atau tidak lurus, ya, jadi, waktu mau dibantu pun, dia, berbohong, ya, muter-muter, gak jelas, ya, jadi, kayaknya, ada sesuatu yang ditutupi, gak mau dilihat lemah, gak mau dilihat, gak mampu, ya, jadi, dia bilang, ya, sebetulnya sih bisa, ya, cuma saya gak berusaha, ya, tentu aja, ya, jadi, kadang-kadang dia bilang apa, bisa, dia bilang gak bisa, gak bisa, dia bilang bisa, ya, kadang-kadang dia bilang, ah, takutnya dikasih PR yang baru, bilang aja gak bisa dulu dah, gitu ya, saya lagi sibuk, kebetulan saya lagi sibuk, jadi bilang aja gak bisa, ya, nah, jadi, oh, gurunya pikir, dia gak bisa lah ya, nah, yaudah, jadi, gak kasih PR, dan lain sebagainya, jadi, kalau orang yang suka hipokrit, nah, misalnya juga, dibilang, meditasi gak, meditasi, ya, yaudah, dia di, kalau kita lihat, tidak mahal, meditasi, duduk, tapi, pikirannya kemana-mana, ya, nah, nanti kalau gak ada pengawas, dia apa, main HP, nah, sibuk ini, dan sibuk itu, nah, itu tidak lurus, ya, bayangkan kita bagaimana bisa, membimbing orang yang, tidak jujur, kalau orang itu sendiri, sebetulnya, tidak ingin dibantu, ya, ya, kalau karena tidak ingin dibantu, makanya biasanya tidak jujur, ya, jadi, tidak mudah, untuk ngembangin meta, kalau orang itu tidak jujur, ya, ya, misalnya, saya berharap orang ini sehat dan bahagia, tapi dirinya sendiri suka berbohong, ya, berbohong itu kan, seringkali untuk kepentingan diri sendiri, ya, atau kadang untuk kepentingan orang lain, dia berbohong, nah, tapi orang yang, tidak lurus, atau tidak jujur seperti ini, metanya tidak akan murni, ya, mengharapkan, sehat dan bahagiannya orang lain itu, ya, ada embel-embelnya, ada syaratnya, ya, nah, makanya orang seperti ini, selain tidak mudah mengembangkan meta, orang yang munafik, ya, tidak mudah mengembangkan meta, suka berbohong, ya, apalagi mengembangkan kualitas-kualitas, dhamma yang lebih tinggi, ya, untuk jana, apalagi tingkat-tingkat kesucian, tidaklah mudah, nah, jadi, melukis di kain yang kotor, seperti melukis di kain yang kotor, ya, itu warna tidak akan jelas, ya, enggak, karena kecampur sama kekotoran, nah, bayangkan kalau kainnya itu bersih, cat apapun, atau warna apapun yang kita taruh di atasnya, itu akan jelas, ya, kontras dengan putihnya, terang, ya, nah, sama seperti itu, kalau kita berlatih dengan, ya, yang tidak jujur ini, seperti kita itu memberi warna, di kain yang kotor, maka, kualitas yang lain pun tidak akan jadi jelas, tidak akan menjadi terang, nah, tapi kalau kita, eh, punya batin yang lurus, yang jujur, jadi, pencapaian apapun, atau kualitas batin apapun, yang mau kita latih, nanti juga akan menjadi terang, benerang, menjadi jelas, ya, itu tentunya yang kita mau, ya, nah, suhuju, sungguh lurus, ya, kuatannya lurus, tapi batinnya mungkin masih ada yang ditutup-tutupi, ya, nah, tapi kalau suhuju itu betul-betul lurus, ya, dari batinnya lurus, nah, di atas-atas menjelaskan, uju adalah kejujuran sesekali, eh, kadang-kadang jujur, ya, tapi karena batinnya sendiri, enggak begitu jujur, maka kejujurannya hanya sesekali, ya, nah, atau kejujuran awal, seperti saat masih kecil, ya, tapi anak kejauhan sekarang juga kadang-kadang bohong, ya, nah, belum tentu anak itu selalu jujur, tapi kita percaya bahwa tradisinya bilang, anak itu pada dasarnya jujur, yaudah, katakanlah misalnya, anak-anak itu jujur, ya, jadi, misalnya kalau dia dipukul orang, ya, dia bilang, oh, dia tadi dipukul orang, misalnya kakaknya tadi nyolong, dia bilang, iya, kakak tadi nyolong, ya, nah, dia jujur, dia lapornya apa adanya, ya, karena apa? dia belum tahu banyak hal, ya, dia belum tahu, kalau dia ngelapor itu, nanti dia dipukul orang yang dilaporin, ya, atau dia enggak tahu konsekuensi dari dia jujur itu apa, makanya, anak-anak cenderung apa? Jujur, karena belum tahu apa-apa, ya, nah, biasanya semakin dewasa, semakin tahu, ya, cara, bertahan hidup, ya, jadi artinya, belum tentu saya jujur itu, saya bertahan, saya juga bisa dipukul orang, dan lain sebagainya, jadinya, akhirnya tidak betul-betul, jujur, ya, kadang mulut, ucapan, ya, jujur, dalam arti apa? takut juga berbohong, enggak, karena, Buddha bilang, kalau melanggar sila, nanti apa, ya, akibatnya, jadi takut juga berbohong, tapi juga, enggak pernah, enggak mau, ingin sungguh-sungguh, mengucapkan hal yang benar, nah, jadi kadang-kadang, di pikiran itu juga masih antipati, ada pertahanan terakhirnya, ya, jadi sementara suhujur adalah kejujuran yang dipertahankan, atau dikembangkan seumur hidup, jadi yang memang diprioritaskan untuk dikembangkan, untuk betul-betul jadi orang yang jujur, transparan, dan lain sebagainya, ya, tapi, ya, Buddha juga bilang misalnya seperti di Arana Wimbhangga Sutta, ya, yaitu Sutta untuk terhindar dari konflik, ya, intinya itu, ya, salah satunya adalah, belum tentu kalau hal yang benar itu harus diperlukan, di ucapkan, ya, jadi, harus tahu waktu yang tepat, orang yang tepat, dan kondisi yang tepat untuk membicarakan, dan kalaupun harus dibicarakan, kalau itu sesuatu yang membuat orang menderita, bicarakanlah sedikit saja, ya, seperlunya saja, nggak perlu semua kejelekannya dikasih tahu, ya, biar lengkap, ya, nggak perlu, ya, nah, jadi kelihatan bahwa apa, jujur pun harus bijak, ya, nah, itu penting, nah, kalau orang di batinnya itu sangat jujur, biasanya orang ini lurus, pikirannya juga seperti kain yang murni, kain yang bersih, jadi, mau ditulis, mau digambar di atasnya pun, dia siap, dan, untuk mengembangkan dhamma-dhamma yang lebih tinggi, biasanya, progresnya, atau pengembangan batinnya itu akan lebih lancar dan mulus, ya, nah, kemudian, itu suhuju, suwacho, ya, mudah dinasehati, nah, orang yang mudah dinasehati, cirinya seperti apa, saat dinasehati, dia bahagia, ya, jadi dia welcome, ya, oh, saya dinasehati, senang, ya, terus, mengundang untuk dinasehati, nah, oke, lain kali juga kasih tau saya ya, kalau saya ada salah ya, nah, gitu ya, dan mau serta mampu menjalankan apa yang sudah dinasehati, ya, dinasehati, waktu dinasehati, ya, bukannya senyum-senyum ya, tapi, nggak dijalankan, nah, itu artinya apa, nggak mau menjalankan ya, apa yang dinasehati, dan kadang, orang itu, mau, tapi, nggak mampu menjalankan, itu juga bisa, salah satu kualitas suwaco, tapi, ya, nggak sempurna, kalau nggak mampu menjalankan, apa yang sudah dinasehati, nah, cirinya apa, selain itu, tidak keras kepala, dalam pali disebut, tadha mana, tadha, itu artinya, keras, kaku, jadi, tidak keras kepala dia, terus, tidak berpikir bahwa, orang yang hanya ingin, orang itu hanya ingin mengguruinya saja, tapi, dia paham bahwa, jika orang menasehati, artinya, dia tuh ingin, bahwa, dia berbahagia, setidaknya, dia itu jadi orang yang lebih baik, gitu ya, nah, dia percaya bahwa, orang menasehati itu, bukan cuma untuk menunjukkan, bahwa orang itu lebih tahu, atau ingin menggurui, atau, menunjukkan bahwa dia itu lebih superior, dan lain sebagainya, tapi, dia berpikir apa, bahwa, oh, dia itu, negur saya tuh, untuk kebaikan saya, supaya saya tuh, jadi orang lebih baik, dia percaya begitu, ya, nah, ini adalah, tipikal, atau ciri orang yang mudah dinasehati, terus, dia juga menghormati mereka, yang mampu menasehati, ya, jadi, kalau orang yang, menggurui, ya, tentunya, dia tidak mudah menghormati, ya, tapi, kalau yang memang mampu, menasehati, ya, dia akan respect, dia akan hormat, dan, ciri lainnya adalah, dia, kecenderungannya penurut, ya, jadi, ini adalah, suwaco, jadi, kalau orang suwaco ini, juga, jadinya, mudah, ya, kita mau bentuk dia tuh mudah, ya, juga dia selalu, mengundang untuk dinasehati, jadi, kita juga tidak segan, ya, Buddha juga bilang, ada di satu suta, ya, Dasa Pabajitabina Sutta, di Anggota Nikaya, buku 10, nah, di sana, Buddha, menganjurkan bahwa, setiap hiku, khususnya, samana yang baru, di Tabis, yaitu, merenungkan, 10 hal ini, setiap hari, nah, Buddha mau, ya, supaya apa, supaya ada samana sanyian, persepsi bahwa saya itu, hiku, persepsi bahwa saya itu, pertapa, kadang-kadang, ya, penabisan kita itu, cepat, secara fisik cepat, tapi secara batin lambat, ya, maksudnya, kita dicukur, terus dipakaiin cuba, tinggal baca beberapa formula, ya, kalimat, terus, udah jadi sele, udah jadi biku, udah jadi samanera, ya, tapi, batinnya itu, untuk menjadi seorang biku, untuk menjadi seorang samanera, atau sele, kadang, seumur hidup pun, belum terbentuk, meskipun penampilannya, seorang pertapa, oleh sebab itu, Buddha, memberikan suta ini, agar apa, kita itu, ingat bahwa, setiap hari kita berusaha ingat bahwa, saya itu pertapa, saya itu pertapa, nah, salah satu di antaranya adalah, dua di antaranya, saya itu, menegur diri sendiri, enggak, prihal moralitas, nah, kalau begitu, artinya apa, saya itu, masih peduli enggak, tentang kemurnian moralitas saya, ya, nah, yang kedua, itu bagus, jadi, teman-teman, seperjuangan saya ini, teman-teman spiritual saya ini, masih menegur saya enggak, prihal moralitas saya, nah, kenapa selalu moralitas, 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 karena moralitas kan yang terlihat, yang tampak, ya, nah, itu yang paling sering ditegur orang, ya, moralitas kan fungsinya untuk, mengendalikan ucapan dan perbuatan, jadi, itu biasanya, yang mudah orang lihat, ya, jadi, kalau, teman kita, enggak menegur kita lagi, prihal moralitas kita, dua hal mungkin terjadi, satu, karena moralitas kita, moralitas kita sangat sempurna, jadi, tidak ada perlu lagi yang ditegur, atau, kedua, orang lain itu, enggak mau lagi negur kita, nah, kalau orang lain itu, enggak mau lagi tegur kita, dua hal mungkin terjadi, ya, satu, memang cuek, atau, yang kedua, kita itu, ada kualitas tertentu, yang orang itu, enggak mau, negur kita, misalnya apa, waktu ditegur kita langsung tanya, kamu tahu dari mana, kamu lihat sendiri, kamu dengar dari siapa, jadi, dia malah, responnya, tidak positif, tidak welcome, tidak terima, ya, jadi, referensinya di mana, coba tunjukin, ya, dan lain sebagainya, ya, atau bahkan, ah, kamu itu enggak tahu apa-apa, ya, jangan tegur saya, dan lain sebagainya, ini adalah cara saya, inilah saya, saya itu begini, kamu terima aja, dan lain sebagainya, banyak pembenaran diri sendiri, nah, orang yang seperti ini apa, tidak mudah dinasehati, jadi, orang kadang, ya, udah antipati, mau nasehatin pun, udah enggak mau lagi, nah, kalau sampai seperti itu, ya, itu waktunya kita, bercermin, nah, kalau, saya itu enggak dinasehati, gara-gara ini, berarti, ya, saya masih harus ada yang diperbaiki, gitu, ya, jadi, biar orang itu, masih mau menasehati, artinya, kita itu, cukup rendah hati, baru orang mau menasehati, dan kita, terbuka, ya, untuk, berubah jadi orang yang lebih baik, ya, makanya penting, untuk merenungkan itu setiap hari, ya, Buddha juga menyarankan, untuk direnungkan, nah, jadi, kalau kita mudah dinasehati, kita juga, punya potensi untuk mengembangkan cinta kasih ke orang lain, jadi, kita tidak keras, ya, nah, kalau kita tidak keras, ya, pikiran kita itu lunak, maka meta itu pun, kan, waktu kalian mengembangkan meta, kalian berasa apa? lunak ya enggak, soft batin itu tuh jadi lunak, dan mudah dibentuk, ya, damai, cinta, ceria, ya, bahagia, seperti itu, jadi, ini adalah kebalikannya, ya, orang yang keras kepala, jadi keras, kaku, ya, pandangannya itu aja, nggak mau merubah pandangan, meskipun orang menasehati, ya, jadi, mudah dinasehati pun juga adalah salah satu kualitas, yang perlu dimiliki, nah, jadi, kalau orang punya kecenderungan ini, mudah sekali mengembangkan meta, apalagi, kalau memang dengan sengaja dikembangkan metanya, ya, jadi, secara natural, secara alami, dia akan punya meta, jadi, meskipun dia tidak dengan sengaja mengembangkan meta, orang yang mudah dinasehati, rata-rata, ya, punya sifat meta, mudah mencintai orang lain, mudah mengharapkan kebahagiaan orang lain, nah, apalagi kalau dia mengembangkan meta, ya, nah, tidak hanya meta, tapi untuk juga kualitas-kualitas damai yang lebih tinggi, untuk pencapaian-pencapaian yang lebih tinggi juga, ini akan selalu diperlukan, nah, sampai di sini dulu, ya, waktunya sudah selesai, juga, banyak pertanyaan yang harus dijawab, ya, jadi, kita selesaikan di sini, sadu, 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 terima kasih atas, pelayannya, baik, kalian yang minta, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, silakan, bagi kalian yang minta yang ingin bertanya langsung, dapat, raise hand, atau, ketik, mari klik loncet, oke, sebelum sesi, tanya-jawab ini dimulai, kami ingin menyampaikan, sedikit memberitahuan, yaitu, kelas abidama, setiap hari Jumat, akan diliburkan pada tanggal 24 dan 31 Desember 2021, jadi, akan diliburkan dua kali sesi, tanggal 24 dan 31 Desember 2021, kelas ini akan dimulai kembali, Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oke, akan dimulai kembali, tahun depan, tanggal 7 Januari 2022, baik, Wandami Bante, mohon izin, kami akan membacakan terlebih dahulu, tujuh pertanyaan, yang belum dibahas di kelas sebelumnya, Bante, silahkan, Bante, ini adalah pertanyaan pertama, dari Ustaz Alamudila Siri, saya akan membacakan, Wandami Bante, saya berusaha membiasakan, ketika kelasa muncul, khususnya, hal yang membuat sedih, marah, kesal, langsung merenungkan, bahwa itu adalah anicah, buka, dan anatta, belakangan ini, ketika melihat hal yang membuat, membuat sedih, saya jadi tidak merasakan apa-apa, rasanya seperti melihat, matahari yang terbit, dan terbenam, kejadian yang membuat sedih itu, terasa hal yang normal, atau biasa, ketika melihat, hal yang membuat terharu, saya bisa sampai menitikan air mata, tiba-tiba, tiba-tiba berpikir, saya harus merenungkan, hal yang membahagiakan, seperti itu, juga, seperti anicah, sebagai anicah, sebagai duka, dan anatta, tapi, apakah praktek, yang saya lakukan, sudah benar, Bante, logika berpikir saya, seperti orang, yang tidak berperasaan, di mata orang lain, tapi, hati saya merasa, saya harus mempraktekan ini, karena saya tidak bisa, mengandalkan meditasi saya, karena meditasi saya, belum ada kemajuan, dan masih perlu banyak berlatih, Anumodami Bante. Iya, jadi, kadang, kalau kita belum, bisa, merenungkan, secara paramatadama, kita lihat, setiap, rupakalapa itu, muncul lenyap, nama-dama itu, muncul lenyap, kalau kita belum, bisa lihat seperti itu, apakah kita boleh, merenungkan, misalnya, kehidupan ini, sebagai anicah, duka, anatta, boleh saja, dan itu, menurut Bante, sangat membantu, sangat membantu, nanti, misalnya, waktu berlatih, anicah, duka, anatta, wipasana yang sesungguhnya, itu akan sangat, membuka, pandangan, membuka pandangan kita, misalnya, Buddha juga bilang, bahwa, apa, kelahiran adalah, duka, penderitaan, terus, sakit adalah penderitaan, tua adalah penderitaan, mati adalah penderitaan, berpisah dengan yang, dicintai, berkumpul dengan yang, dibenci, tidak mendapatkan, apa yang, diinginkan, adalah penderitaan, ya itu jelas, jelas sekali, dan kita boleh, sering-sering renungkan itu, dalam sehari-hari, justru, apa yang kita latih, kita harus aplikasikan, di dalam kehidupan sehari-hari, nah itu baru nanti, bisa menjadi, merubah, cara pandang kita, merubah, cara bicara kita, merubah, perilaku kita, jadi, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari itu, dhamma itu tercermin, meluap keluar, dari kualitas batin kita, nah itu penting, makanya juga, salah satu, faktor untuk, mencapai tingkat kesucian, Buddha bilang apa, Yoniso Manasikara, perhatian bijaksana, jadi itu adalah, bagaimana kita mengaplikasikan, dhamma yang sudah kita realisasi, atau yang kita pahami, dalam keseharian kita, nah baru nanti, pelan-pelan kita semakin melihat, kita bisa menerima, kebenaran tersebut, dan akhirnya, menjadi sebuah pandangan yang, solid, tidak teragukan lagi, nah itu, jadi kalau di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menenungkan, anicca, duka, anatta, mau baik, mau buruk, mau senang, mau sedih, mau gagal, mau sukses, semua fenomena kehidupan ini, mau dipuji, mau dicelah, adalah apa? anicca, duka, dan anatta, anicca, tidak kekal, siapa yang senang, terus di dunia ini, pasti kita ada kalanya, sedih, kecewa, tidak puas, putus asa, terus, oleh sebab itu, jadinya, ya tidak kekal, perasaan kita juga tidak kekal, pagi kita happy, siang udah biasa aja, malam bahkan kita mungkin sedih, ya malam sedih, bukan berarti kita seharian sedih, enggak, nah begitulah, anicca, terus duka, senang, ya kita siapa yang gak mau senang terus, tapi ada orang senang terus, enggak ada, nah karena itulah, karena senang sendiri, selalu terancam oleh perubahan, itu makanya, penderitaan, kesenangan itu sendiri adalah penderitaan, hidup itu adalah penderitaan, waktu kita paham begitu, jadi waktu sedih juga, tentunya siapa yang mau sedih, kita enggak mau sedih itu muncul, kita mau cepat hilang, ya enggak, tapi kenyataannya bisa enggak, kita mau sedih ini cepat hilang, kadang enggak bisa, khususnya bagi mereka yang tidak cukup bijaksana, jadi kesedihan itu semakin merongrong, apalagi kita ambil terus objek yang buat kita sedih, ya kita akan sedih terus, jadi sedih itu kadang-kadang sebuah pilihan sebetulnya, Anda mau sedih apa Anda mau senang, itu tergantung bagaimana Anda melihat, atau bagaimana perhatian Anda terhadap, sudut pandang Anda terhadap objek itu, sebetulnya kadang objek yang sama bisa bikin kita sedih, objek yang sama bisa bikin kita senang, nah itulah, guru banti bilang apa, kesedihan dan kesenangan itu, enggak bisa dikasih orang lain, dan kesedihan dan kesenangan itu, orang lain enggak bisa kasih, enggak bisa ambil, juga enggak bisa kasih dari kita, kita punya jana, kita happy masuk jana, apa orang bisa ambil dari kita? enggak bisa, selama kita punya jana, kita bisa kapanpun masuk jana, nah terus waktu kita sedih, orang mungkin bisa menghibur kita, tapi sebetulnya tergantung bagaimana kita melihat kesedihan itu, bagaimana kita melihat objek tersebut, sebetulnya kadang kita bisa langsung tidak sedih, sebetulnya, karena kita ambil terus, karena kita salah merenungkan terus, makanya kita terus-terusan sedih, nah jadi untuk ibu ini, untuk Lila Siri, jadi waktu batinnya jadi senantiasa netral, atau tenang seimbang, sebetulnya yang mana bagus, batin yang tenang seimbang seperti ini, khususnya sangat cocok untuk pengembangan batin, untuk meditasi, jadi tidak mudah gejolak, tidak fluktuatif, senang dia melambung, sedih dia turun gitu ya, seperti tertekan, nah tapi mau senang ya dia begitu, mau sedih juga dia begitu, tapi takutnya dia omongin orang ya enggak, yang kayak kaku, yang enggak berperasaan dan lain sebagainya, tapi kalau ya, kalau kita orang yang mau berlatih dhamma, tentu dhamma itu, Bantai sudah bilang bahwa, semakin kita berlatih dhamma, maka kita akan semakin dilema sebetulnya, kalau di dalam kehidupan apalagi umat awam ya, dilema dalam arti apa? Bantai tadi sudah jelasin bahwa, secara natural, kita itu adalah saling tarik menarik, eh kalau mereka bahagia, mereka juga mau kita itu ikut bahagia, eh bayangkan di dalam satu pesta ya, yang lainnya ketawa semua, yang satu ada lagi meditasi di situ, atau dia diam sendiri, kita pun ngeliat dia, eh kenapa ya, tiba-tiba kayak kita orang aneh sendiri, kenapa kita ketawa, ya orang dia diam, yang aneh kita apa dia? Kita berusaha, jangan sampai kita yang aneh, kalau dia sendiri berarti dia yang aneh, yang lainnya gak aneh, nah kadang perihal normal dan tidak normal itu juga relatif ya, kalau banyak orang itu bodoh ya, mereka bilang orang pintar itu gak normal, tapi kalau di kebanyakan atau mayoritas orang pintar, orang pintar bilang yang bodoh itu gak normal, mereka normal, nah jadi sebetulnya relatif, kadang ya, kadang, nah tapi balik lagi ke sini, kita kan bukannya mau ngikutin banjir ya, arus samsara ini, kalau kita mau ikuti yaudah, kita akan terbawa, bukan berarti salah, tapi Bante juga gak bilang harusnya bagaimana, tapi Bante bilang ya, yang mana yang sesuai dama, yang mana tidak sesuai dama, itu aja, jadi kalau orang memilih untuk ikut arus, ya sebetulnya dibilang salah juga, yang mana yang salah, siapa yang salah, kenyataannya dia mengambil keputusan itu, pasti ada alasannya, jadi semua itu ada sebab dan akibatnya, karena sebab dan akibat, makanya ikut terjadi, makanya dia memutuskan seperti itu, dan itu adalah sesuatu yang natural, kita terima, kalau kita merenungkan dari situ, kita bisa terima, kita hargai keputusan orang, yang mana berbeda sama kita, nah jadi waktu kita, mau melawan arus, itu juga karena ada sebab akibat, gak banyak orang yang bisa menghargai, tapi kita juga gak bisa menuntut orang menghargai, tapi karena kita tahu, apa yang terbaik buat kita, nah kalau menurut kita, kita nyaman dengan ini dan ini yang terbaik buat kita, ya percayalah, bahwa itu sesuatu yang baik, nah jadi, tentu itu juga ada sebab akibatnya, latar belakangnya juga banyak, akhirnya Anda memutuskan untuk menjadi aneh, di mata orang, nah itu juga sebuah pilihan, kita juga tidak bisa menuntut orang itu sama dengan kita, ya kita hargai, jadi kalau misalnya lagi pesta, ada orang meditasi di situ, apa yang kita lakukan, kita hargai, ya, nah yaudah, jadi, waktu Anda, misalnya, sementara semua orang sedih, tapi Anda tidak menangis, atau sementara orang senang, tapi Anda juga tidak begitu senang, biasa aja, bukan berarti Anda itu aneh, maksud bantai begitu, khususnya orang yang semakin berlatih dhamma, tidak akan menganggap itu aneh, biasa aja, dan itu wajar, karena semua adalah sebab akibat, dan itu sebetulnya sebuah progres, pengembangan, perkembangan batin, pengembangan batin, bantai kasih satu cerita, di Jataka ada namanya, Uraga Jataka, Uraga, jadi, dulu, ya, Bodhisatta lahir sebagai seorang Brahmana, di satu tempat, dia punya istri, dia punya anak cowok, dia punya menantu, ya, anak cowoknya akhirnya punya istri, dan ada pembantu, jadi, di rumah ada lima orang, ya, bapak anak, suami istri, terus anak, kemudian menantu, dan pembantu, nah, jadi, satu hari, Bodhisatta, dia seorang kepala keluarga, bapak, dia pergi bertani, kemudian, bawa anaknya yang cowok ini, mereka berdua pergi, kemudian bertani, nah, waktu anaknya yang cowok ini, mau mengumpulkan, apa, mau bikin api dia, ya, jadi, dia ngumpulin daun kering, nah, kemudian dia nyalain api, ya, nah, ternyata apa, di sekitar sana tuh ada ular, nah, ular ini jadi tersentak, ya, kaget karena apa, ada asat ya, bikin matanya jadi perih, ya, jadi akhirnya dia keluar dari sarangnya, terus dia lihat lelaki yang berdiri di samping dia ini, dia anggap dia musuh, karena dia yang mau bakar sampah, eh, dia langsung gigit, ya, dikejar dan digigit, jadi langsung mati di tempat, nah, waktu mati di tempat, terus, bapaknya gimana, ngeliat anaknya mati, nah, akhirnya dia datang, terus dia cek, oh, udah gak bernafas, oke, dia bawa, terus di bawah pohon, dia tutup kain putih, nah, terus, ada tetangganya lewat, dia gak nangis, dia gak sedih, ada tetangganya lewat, terus, dia tanya tetangganya, eh, kamu mau pulang rumah ya, iya, dia bilang, nah, oke, boleh titip pesen, nah, nanti kamu tolong pesen sama istri saya, hari ini gak perlu bawa dua rantang nasi, jadi dua bekal gak perlu, bawa satu aja, terus juga, waktu datang bawa bekal, itu, pakelah baju yang bersih, kemudian bawa rangkaian bunga, terus, itu aja pesannya, gitu ya, nah, terus tetangganya, oke, sampai di rumah, dia kasih tau tetangganya, istrinya itu, hari ini katanya, gak usah bawa dua makan, makanan cukup satu orang aja, dan kalian harus pake baju bersih, baju putih, kemudian bawa bunga, dan wangi-wangi, dan lain sebagainya, persembahan, terus, istrinya juga apa, yang nanya, eh, yang titip pesen siapa, istrinya nanya, terus, tetangga bilang, kepala keluarga, jadi suaminya, oh yaudah, oke, yaudah, istrinya langsung berpikir apa, anak cowok saya sudah mati, oleh sebab itu, hari ini bawa cuma satu bekal, makanya, dia itu mau kita, eh, hadir di pemakamannya, pake baju bersih, bawa bunga, dan lain sebagainya, yaudah, jadi semuanya datang, gak boleh satu orang aja datang, tapi semuanya datang, oh ya, dia titip pesannya juga begitu ya, bahwa semua orang harus datang, semua orang pake baju bersih, dan bawa bunga, ya, ya beneran kan, ya, udah mati, jadi datanglah, terus mereka waktu bakar, yaudah semuanya biasa aja, netral, gak ada yang sedih, gak ada yang nangis, sampai Saka, Raja Dewa, tempat duduknya jadi panas, karena kualitas sekeluarga ini, jadi, Saka itu nyamar, untuk ngetes, ngetes, jadi Saka datang, terus nyamar jadi orang biasa, lewat waktu mereka membakar mayar anaknya itu, terus bilang, oh, kawan-kawan gitu ya, apa yang kalian lakukan, kita sedang membakar mayat, oh, terus Saka bilang apa, oh, pasti kamu bakar mayat, ini musuh kamu ya, terus mereka bilang, enggak, ini bukan musuh, ini adalah keluarga kita, ah, masa, kalau keluarga kan pasti kamu nangis, enggak, ini bukan musuh, ini keluarga kita, oh, kalau gitu dia siapa kamu, nah, dia anak saya, loh, kamu kenapa gak nangis, pasti anak kamu ini durhaka banget deh, terus dia bilang, enggak, anak saya ini bayi, terus selalu dengar nasihat saya, ini anak kesayangan saya, kok kamu gak nangis, nah, dia tanya, ya, buat apa nangis, dia bilang, dia waktu datang ke rahim mamanya juga, saya gak suruh, dia datang, jadi waktu dia pergi juga, saya gak suruh, dia pergi, nah, dia datang dan pergi maunya dia, yaudahlah, dia pergi sekarang, sampai bilang, orang ini kok bisa begini, terus akhirnya, tanya mamanya, ini siapa, ini siapa kamu, ini anak saya, saya sendiri yang lahir dia, saya nyusuin dia, saya yang ajarin dia jalan, dan lain sebagainya, saya yang mandiin dia, dari kecil, sampai dia besar akhirnya punya istri, oh, pasti dia ini jahat sama kamu ya, pukul kamu, dan lain sebagainya, enggak, saya sayang sekali sama dia, dan dia juga baik sekali sama saya, oh, kenapa kamu gak nangis ya, anak itu, untuk seorang mamu, kasih banyak perumpamannya, seperti, ular, yang, apa, cuma ganti kulit, yaudah dia, udah pergi, ya pergi lah dia, terus begitu juga, yang lainnya ditanya, kenapa gak nangis dia bilang, kalau saya nangis, itu, seperti saya itu, mau mengambil bulan, tapi saya gak bisa mencapai bulan, dia bilang, lalu, kalau saya nangis, bukankah saya cuma, apa, buat keluarga saya yang ada ini, menderita, dia bilang, jadi, sudah tahu hal yang tidak mungkin, saya nangis juga dia gak datang lagi, kenapa saya harus nangis, dan lain sebagainya, saka akhirnya memuji, kualitas mereka, ternyata, ya, mereka itu, apa, kepala keluarga ini, selalu menasehati, orang rumahnya, setiap hari harus merenungkan, bahwa, kehidupan itu tidak kekal, kita kapan aja bisa mati, jalanin sila, kita harus memberi, pada saat kita punya, apa yang bisa kita beri, terus juga kita selalu merenungkan kematian, nah, sekeluarga selalu begitu, ya, oleh sebabnya, pada saat ada yang meninggal pun, semuanya, netral, nah, ini pesan yang penting sekali, buat kita semua, ya, bukan berarti kita itu jadi aneh, pada saat, kita itu tidak menangis, sementara yang lain menangis, atau kita tidak begitu senang, sementara yang lain semuanya senang, nah, tapi di mata awam, di mata duniawi, ya, kita itu aneh, kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan, makanya kita harus menjaga kualitas batin kita, jangan sampai, kotoran batin orang lain, kita juga ikut mengotori diri sendiri, jadi itulah, kebahagiaan dan kesedihan kita itu, tidak bisa orang kasih ke kita, juga orang tidak bisa ambil dari kita, jadi, dhamma yang kita miliki, itu adalah sesuatu yang perlu kita pertahankan, untuk diri kita sendiri, apalagi kalau bisa sampai, menginspirasi orang lain, tentu itu hal yang baik, tapi juga kita tidak berharap, kita hanya fokus internal, apakah itu akan bermanfaat untuk orang lain, itu nanti, akan terkondisi dengan sendirinya, itu lebih baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab ya, satu, 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 kita akan lanjut nanti, ke pertanyaan kedua, dari saudara ini, yang pertama, yang pertama, saya mendengar, bahwa seseorang bisa mencapai tingkat kesucian, tanpa melalui jana juga, bagaimana mencapai tingkat kesucian, tanpa jana, mohon penjelasannya, Bang B, ya sebetulnya, ini, kelihatannya dua pertanyaan, tapi sebetulnya satu pertanyaan, karena apa, kalau ingin mencapai tingkat kesucian, itu harus berwipasana, nah jadi, kalau apakah, cara berwipasana tanpa jana, jadi kalau bantai jawab pertanyaan ini, berarti pertanyaan kedua juga terjawab, nah jadi apakah benar, kita itu bisa berwipasana tanpa jana, bisa, nah jana itu adalah konsentrasi, tingkat konsentrasi yang mendalam, di mana batin itu terkunci, atau terserap di objek, gak ngambil objek lain, untuk waktu yang lama, yang mana semakin lama, semakin baik, nah jadi, ini adalah tingkat konsentrasi yang mendalam, nah sebelum level konsentrasi ini, ada yang namanya, level konsentrasi upacara samadhi, nah ini perlu, sebetulnya konsentrasi semakin baik, itu semakin bagus, untuk berlatih wipasana, Bante juga mungkin sudah sering cerita, khususnya Anda bisa ikuti, cerama Bante, di, Dhamika Kalnyana Sahaya, Yayasan DKS, di, Cita Wisudi, judulnya, pemurnian batin, pemurnian pikiran, nah disana Anda, Bante sudah jelaskan, pentingnya punya konsentrasi, dan ada banyak jenis konsentrasi, ada beberapa, dan ini merupakan landasan, konsentrasi yang manapun, yang Bante jelaskan disana, semuanya bermanfaat, semuanya bisa digunakan, untuk berwipasana, semakin tinggi level konsentrasinya, maka akan semakin nyaman, waktu berwipasana, dan semakin jelas, melihat objek, oleh sebab itu, kalau bisa, tentu lebih baik, tapi kalau memang tidak bisa mencapai jana, bisa mencapai upacara samadhi, juga bisa digunakan, untuk berlatih wipasana, nah nanti bagaimana berwipasana, dari upacara samadhi, itu Bante juga sudah dijelaskan, disana, pemurnian yang ketiga, yaitu, Ditiwisudi, pemurnian pandangan, nah itu, Bante jelaskan bahwa, untuk, bagi mereka yang tidak punya jana, untuk bisa masuk ke meditasi wipasana, harus mengembangkan, yang namanya meditasi, empat unsur, nah meditasi empat unsur, dibagi dua, satunya samadha, satunya wipasana, nah karena dia jadi pintu, masuk, jadi kalau dia dikembangkan, sampai, pol, sampai mentok, itu akan menghasilkan konsentrasi, namanya upacara samadhi, nah tapi, karena, sifatnya itu adalah selalu berubah, empat unsur itu, di dalam tubuh kita ini, kan selalu berubah, nah jadi, objeknya tidak stabil, oleh sebab itu, tidak bisa mencapai konsentrasi, yang sangat mendalam, di mana batin itu terkunci, di dalam objek, ya, karena objeknya juga, diganti-ganti terus, ya, ada empat, bahkan ada, bisa di, bagi menjadi dua belas, ya, nah karena itu, tidak bisa mencapai jana, tapi, dengan level konsentrasi, upacara samadhi tersebut, bisa masuk, untuk, nanti, rupa kamadhana namanya, atau meditasi, yang menganalisa, atau menginvestigasi, tentang fenomena materi, nah anda bisa ikuti, di TWSUDI, bagaimana, bantuan menjelaskan, seseorang bisa berlatih, wipasana, atau rupa kamadhana, bahkan tanpa jana, ya, nah jadi, anda bisa dapat jawabannya disana, kita akan, lanjutkan, ke pertanyaan ketiga, dari saudari sini, Sireno, Wandami Bante, biasanya saya meditasi, anapanasati, kalau nafas sudah mulai halus, nafas sepertinya, masuk lewat kiri, atau kanan, kadang, seperti dari atas, apakah fenomena itu, termasuk normal, mohon pencerahannya, dari anumur kami, ya, normal, ya, tidak apa-apa, jadi, waktu, nafas, sudah mulai halus, biasanya konsentrasi pun, agak lebih baik, ya, nah juga, Bante sebetulnya, pernah jelasin, tapi oke, tidak apa-apa, Bante jelasin lagi, eh, kebanyakan, dalam keseharian kita, kita itu mengandalkan, lima indera, untuk, mencerat objek, ya, untuk menangkap objek, kontak dengan objek, dengan mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh, ya, kita bisa, akhirnya tahu bahwa, oh tembok itu di sana, ya, kira-kira berapa meter, masih jauh, terus, ruangan ini berapa besar, nah itu karena, kita menangkap, ruang dan waktu itu, dari lima indera ini, ya, nah, waktu kita meditasi, kita tutup, lima indera ini, ya, maksudnya, kita enggak melihat, kita enggak, enggak mau mendengar, kita enggak mau mencium, kita enggak mau merasa, dan enggak mau, peduliin tubuh ini, kita fokusnya cuma, satu pintu aja, yaitu batin, nah, eh, waktu kita fokus, lama, terhadap satu objek, dengan batin ini, maka, persepsi kita, yang biasa kita, dapat dari keseharian itu, jadinya berubah, acak, jadi mulai, apa ya, jadi tidak, seperti, kita mempersepsikan, sesuatu, waktu, dengan mata terbuka, dan lain sebagainya, ya, itu sebabnya, yogi, waktu, khususnya, pada saat meditasi, konsentrasi agak dalam, agak bagus, ya, kadang-kadang, ya, yang mereka rasakan adalah, tubuhnya jadi besar, atau tubuhnya jadi kecil, sekali, nah, dia merasa sepis, berasa sendirian, dalam satu hall, tapi sebetulnya, tadinya meditasi rame-rame, terus kadang-kadang, dia bahkan, jadi lupa waktu, terus kadang-kadang, dia jadi berasa bahwa, tadinya saya, meditasi kan, duduk menghadap Buddha, kok saya sekarang, berasanya, saya hadap ke sebelah sini, atau hadap, membelakangin Buddha, jadi bisa, persepsi itu muncul, pada saat dia meditasi, tiba-tiba muncul, atau kadang, bahkan sampai, terpisah dari badannya, seperti seolah-olah, melihat badannya sendiri, meditasi, dan lain sebagainya, nah, itu adalah, mungkin, bahasa yang mudah dipahami adalah, kita udah mulai, mencerap sesuatu, atau kita udah mulai, menggunakan, batin kita, lebih banyak daripada, lima indera ini, jadi, konsep akan ruang, dan waktu itu, jadi blur, jadi kabur, yang mana biasa, gak perlu khawatir, nah, itu sebetulnya, tanda yang baik, dalam arti apa, Anda sudah benar caranya, berarti Anda fokus itu, dengan batin, nah, Anda terusin, gak perlu, anggap penting, gak perlu anggap, bahwa ini sesuatu, yang perlu saya perhatikan, gak perlu, jadi, balik lagi, ke objek meditasi, apapun pengalaman, yang Anda alami, pada saat Anda meditasi, seperti melihat sesuatu, yang gak pernah Anda lihat, atau seperti Buddha, datang ke Anda sekalipun, nah, kalau waktu Anda, berlatih meditasi, itu malah, mengganggu, bukannya Buddha, mengganggu, bukan, tapi, pengalaman itu, tidak real, itu hanya, proses persepsi, yang jadi acak, karena, mulai, lulu, luntur, atau, mulai terurai, konsep kita akan, lima indera tadi, yang kita selama ini, ceraps, dengan lima indera, jadi, lanjutin aja, kadang-kadang, Anda berasa, nafas itu, seperti di samping, keluar, masuk, keluar, kok ada di sini, hidung kayu, disini, kok ada di sini, terus ada lagi, meditator yang merasa, nafas itu di sini, kanan-kiri, kanan-kiri, kok kanan-kiri, harusnya kan, dia naik turun, nah, ada orang jadinya bingung, kadang di bawah, kadang di depan, jauh, dan lain sebagainya, nah, itu sebabnya, adalah, persepsi yang acak, gak apa-apa, itu hanya persepsi aja, gak apa-apa, kalau Anda yakin, itu masih nafas Anda, tetap fokus di sana, gak perlu balikin ke sini, oh, hidung saya di sini, harusnya di sini, balik di sini lagi, nah, kalau Anda, mengusahakan itu, jadinya apa, konsentrasi malah agak sedikit drop, jadi lanjutin aja, kalau Anda yakin, tadinya Anda fokus di sini, tapi ternyata, belakangan berasa seperti di sini, tapi Anda yakin, ini tetap nafas Anda, gak apa-apa, fokus aja di situ, lanjutin aja, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, nanti otomatis, dia akan di sini sendiri, ya, nah itu, gak apa-apa, jadi, kalau ada persepsi-persepsi seperti itu, kayak masuk dari kiri, keluar kanan, dan lain sebagainya, nah, tapi, hati-hati, jangan sengaja dibayangin, ya, kalau itu muncul sendiri, gak apa-apa, yang penting Anda masih, fokus ke objek meditasi, selama Anda fokus ke objek meditasi, latihan Anda, latihan Anda hanya akan terus berkembang, jangan khawatir, tapi kalau Anda peduli, sama pengalaman-pengalaman itu, Anda ikuti, nah itu baru, akan problem, konsentrasi akan drop, Anda akan mentok, hanya di situ aja, meditasi Anda, ya, jadi jangan perhatiin, balik lagi ke objek meditasi, nah jadi, kalau normal, ya normal, kebanyakan orang seperti itu, tapi, semua orang yang berhasil dalam meditasinya, semua, karena, tidak mempedulikan hal itu, balik lagi ke objek meditasi, oke, waduh, sadu, sadu, nanti kita akan lanjut, ke, lain tempat dari saudara William R. Wandami Bante, sebelumnya, Bante pernah mengatakan, bahwa orang suci, yang batinnya murah, tidak dapat hidup, sebagai umat awam, mainkan harus jadi biku, atau bergabung dengan sangga, dalam Wimala Kirti, Nirdesa Sutta, diceritakan, bahwa upah saka Wimala Kirti, yang kebijaksanaan, dan kekuatan batinnya, sangat luar biasa, melebihi arahat, maupun bodhisattva, namun beliau hidup, sebagai perumat tangga, mohon penjelasan, dari Bante, kok bisa, orang yang batinnya murni, namun tetap menjalani hidup, sebagai umat-umat tangga, Alimogami, Wimala Kirti, jadi, nah itu dia, kita mungkin sebagai umat Buddha, kita harus tahu, maksudnya kita perlu tahu, jangan mencampur adukkan sebuah ajaran, kalau Therawada, sebetulnya Therawada, dan kalau Mahayana, dan Wajirayana, secara permukaan mungkin sama, mungkin mirip, misalnya seperti, empat kesunyataan mulia, atau empat kebenaran mulia, itu sama, terus kayak, Therawada juga ada Patimoka, Mahayana juga ada Patimoksha, dan lain sebagainya, dan ada beberapa, latihan itu juga sama, tapi ada yang berbeda, terus ada juga suta-suta kita yang sama, ada juga yang berbeda, nah itu, gak bisa dicampur adukkan, karena kenyataannya alirannya berbeda, atau suta atau tipitakanya pun berbeda, karena kitab dan acuannya jadi berbeda, oleh sebab itu, sedikit banyak ajarannya pun berbeda sebetulnya, mungkin berpayung pada, apa ya, gurunya sama, Buddha, tapi kayak seperti, di Therawada, kita hanya berguru pada Buddha Gautama, misalnya, tapi di Mahayana berguru pada Buddha Amitabha, dan Buddha-Buddha yang lain, nah itu, kenyataannya, dari segi itu pun berbeda, konsep bodhisata, arahat pun berbeda, kalau bodhisata, kadang, bahkan bisa, lebih ditinggikan daripada arahat, tapi bagaimanapun, kalau secara Therawada, yang namanya bodhisata, itu yang paling sering istilah yang digunakan di dalam bodhisata, itu mengacu kepada, hanya calon sama Sambuddha, tapi memang, istilah bodhisata, bisa digunakan juga untuk istilah yang lain, misalnya apa, pertama kita harus tahu, arti bodhisata, jadi adalah makhluk, yang menginspirasikan, untuk mencapai pencerahan, makhluk manapun yang sedang mengumpulkan parami, bisa disebut secara, bisa disebut sebagai bodhisata, kalau dari literaturnya ya, jadi dari analisa katanya, istilah bodhisata, bisa digunakan misalnya sebagai, calon misalnya, banti sariputa gitu ya, bodhisata sariputa bisa, banti sariputa, banti monggalana, banti malakasapa, dan lain sebagainya, itu kan disebut sebagai, sawaka budha, atau, budha juga mencapai kebudhaan, artinya mencapai pencerahan, tapi, sebagai murid, murid budha, mencapai tingkat kesucian sampai yang tertinggi juga, tapi sebagai murid, nah jadi, waktu calon, sawaka budha, disebutnya apa? sawaka budha, bodhisata, ada istilah seperti itu, nah jadi juga, misalnya paceka budha, budha diam, yang tidak mengajar, itu juga calon, misalnya kayak banti dewa data gitu ya, disebut sebagai, paceka budha, bodhisata, jadi calon paceka budha, jadi satu hari, nanti jadi paceka budha, nah tapi, ya istilah yang paling sering digunakan, itu mengacu kepada, sama-sama budha, jadi sama-sama budha, bodhisata, seperti apa pangeran sidhata, dan lain sebagainya, itu di kisah jataka itu ya, semuanya tentang, bodhisata sama-sama budha, nah jadi, tapi bagaimanapun, yang namanya bodhisata, dia belum mencapai, tingkat kesucian, jadi, belum mencapai tingkat kesucian itu, artinya masih umat, masih makhluk biasa, nah kadang-kadang, memang dia punya kualitas, yang melebihi arahat, tapi perihal, perihal, empat kesunya, empat kebenaran mulia, mana bisa dibandingin, sama orang yang sudah melihat sendiri, karena bodhisata belum melihat, nah itu ya, jadi konsep bodhisata sendiri, secara terawada itu, tapi bantui hargai, maksudnya mereka punya pandangan sendiri, nah itu, ya karena, kitabnya sendiri berbeda, karena, acuannya berbeda, oleh sebab itu, jadinya, pemahamannya berbeda, jadi tergantung, acuannya, sudut pandangnya, jadi berbeda, nah jadi disini, upasaka, yang, sebagai umat awam, tidak bisa mencapai, ya sebelum, orang suci yang batinnya murni, tidak dapat hidup sebagai umat awam, ya, jadi banti asumsi ini adalah, tingkat kesucian arahat, ya, kalau, sebagai sota panah, ya makhluk suci yang pertama, umat awam ada, ya bisa hidup, terus, yang mencapai tingkat kesucian kedua pun juga, masih bisa hidup, ya, seperti Raja Mahanama, Anathapindika, Wisaka, nah mereka adalah, makhluk-makhluk suci, yang menikmati kesenangan indera, ya, masih ada rumah tangga, masih ada anak istri, dan lain sebagainya, ya, jadi, mereka masih bisa, tapi kalau sudah jadi, anak gami, ya, nah, makhluk yang seperti ini, gak bisa lagi menikmati kesenangan indera, otomatis, katanya, menjalankan 10 sila, bahkan bukan 8 sila, tapi 10 sila, tidak menggunakan uang, ya, tidak terlibat jual beli, ya, nah, jadi, itu juga sebabnya, ya, Buddha di salah satu sota, menjelaskan bahwa, kalau saya mengizinkan uang, kalau saya mengizinkan emas itu diterima, maka, 5 kesenangan indera, seolah-olah saya izinkan juga, ya, nah, itu sebabnya Buddha, gak ngizinin, Biku, atau Samanera, ya, ya, itu, pegang uang, atau menerima emas dan perak, ya, nah, nah, lima kesenangan indera, itu didapatkan dari apa, dari emas dan perak, dari uang, oleh sebab itu, anak kami pun dijelaskan bahwa, tidak, pegang uang, ya, tapi ada juga anak kami yang kaya, nah, bagaimana dia hidup, ya, nah, berarti juga kurang ngerti, ya, mungkin dia pakai, bendaharannya yang pegang uang, dan mengurus lain sebagainya, ya, dia sendiri tidak, pegang uang, jadi, misalnya seperti, Cita Gahapati, ya, Cita, dia umat awam, dia anagami, ya, pinter sekali, ceramah dhamma, ya, sangat bijaksana, Buddha sendiri, kasih gelar, ya, ke dia, di antara semua murid Buddha yang umat awam, dia yang paling bijaksana, terus, Cita juga kaya raya, ya, nah, jadi, ada orang kaya, tapi juga bisa mencapai tingkat kesucian anagami, tapi, otomatis dia tinggal di rumahnya, ya, meskipun rumahnya mewah, dia sendiri tidur di, ranjang yang rendah, sederhana, gitu, ya, terus, dia tidak menikmati kesenangan Indra, ya, hubungan suami istri sudah tidak dilakukan lagi, dan lain sebagainya, nah, waktu seorang umat awam menjadi araha, ya, nah, dijelaskan bahwa tubuh, atau fisiknya itu, tidak bisa menopang, atau menyokong kualitas seorang arahat, nah, jadi, apakah hari itu juga harus ditahbis, atau dia akan meninggal, ya, jadi, bahkan ada perdebatan, ya, di alam dewa, bisa tidak anagami dan arahat itu di alam dewa, gitu ya, setelah misalnya dewa jadi anagami, bisa gak dia tinggal di alam dewa, jadi, ada banyak yang bilang, banyak yang percaya bahwa, gak bisa, setelah jadi anagami, akan tiba-tiba meninggal dari sana, terus terakhir di alam Brahma, nah, apalagi arahat, ya, langsung hilang dari samsara ini, karena ya itu, alamnya sendiri adalah alam Indra, sedangkan mereka sendiri tidak bisa menikmati lagi, ya, ya, tubuhnya itu tidak bisa mengemban, menyokong, kesucian dari seorang arahat, itu, dijelaskan seperti itu, nah, jadi, di Therawada sendiri, gak ada upasaka yang bisa lewat hari kedua, setelah menjadi arahat, nah, itu disebab, oleh sebab itu, di Milida Panha, dijelaskan oleh Bante Nagasena, ya, bahwa, gak mungkin umat awam itu bisa, hidup, lebih dari satu hari, sebagai seorang arahat, Mungkin kita ada yang resen, boleh kita beri kesempatan Bante, Saudara Yusuf, dipersilakan untuk unmute, audio-nya, bisa dipersilakan, Wanda Amin Bante, E Suki Hotu, terima kasih atas kesempatannya, mohon bimbingan Bante, tentang, pencapaian kesucian Sakadagami, dan Anagami, bagaimana mengetahui perbedaannya, karena satu, dua faktor itu dilemakan, satu lagi, dua faktor itu telah dipadamkan, apakah dengan meditasi Nirodha Samapati, sorry Bante, gak begitu kedengeran, bisa diulang, bagaimana membedakan, pencapaian tingkat kesucian, Sakadagami, dan Anagami, karena dua-duanya, dua faktor, satu dilemakan, satu lagi, dua faktor dipadamkan, apakah dengan Nirodha Samapati, jika meditator itu berhasil, berarti dia mencapai Anagami, itu pertanyaannya, iya, mohon bimbingannya, gimana mengetahui, terima kasih, Anomodami Bante. Jadi, untuk yang, Sakadagami, waktu mereka mencapai tingkat kesucian Sakadagami, memang, kilesa gak di, sama sekali hilang, hanya, semakin lemah, jadi, eh dia harus tahu, apa, kilesa yang sudah dilemakan, nah itu adalah, kamaraga, dan patiga, nah kamaraga ini adalah, nafsu terhadap objek-objek indera, atau, masih menyukai, masih menyenangi, nafsu-nafsu, objek-objek indera, ya, ketertarikan terhadap objek-objek indera, itu menjadi lebih lemah, oleh tingkat kesucian Sakadagami, nah, kalau untuk yang, yang anagami, kemudian ada patiga, patiga itu adalah kebencian, marah, ya, dan lain sebagainya, nah, terus, kalau untuk anagami, ya, dia, sama sekali, sudah menyingkirkan, nafsu ini, dan, kebencian ini, oke, nah itu, waktu, dia bagaimana taunya, bagaimana taunya, ya, dia pasti tahu, ya, pasti tahu, karena apa, dia akan merealisasi, nibbana, ya, secara berbeda, oke, secara berbeda, terus juga, kalau dia, ngerti caranya, dia ngecekkan, kotoran batinnya itu, masih ada atau enggak, memang banyak orang juga, sering salah paham, ya, kadang bahkan, belum mencapai, kesucian, kira, sudah mencapai kesucian, bahkan di zaman Buddha, juga, ada biku, ya, masih umat, masih makhluk awam, masih makhluk biasa, masih duniawi, belum mencapai, bahkan, sota pana, tapi dia, karena, kekuatan samadhi, ya, dan wipasananya itu, bagus, ya, jadi, waktu ditanya, Bante Sariputa, tentang, pencapaian-pencapaian, arahat, ya, bagaimana sikapnya, bagaimana cara pandangnya, terhadap agregat, dia juga bisa jawab, ya, dia bisa juga jawab, nah, jadi, tapi Bante Sariputa tahu, dia itu belum mencapai, ya, nah, waktu terakhir, dia itu sebetulnya, mau bunuh diri, waktu itu, ya, dia mau bunuh diri, nah, Bante Sariputa, lihat dia mau bunuh diri, Bante Sariputa tahu, bahwa dia sebetulnya, belum mencapai, nah, jadi, untuk menyadarkan dia, Bante Sariputa, tanya-tanya, pertanyaan yang sulit, terus, tapi dia bisa jawab semua, ya, Bante Sariputa juga, udah kehabisan cara, bagaimana menyadarkan dia, bahwa dia itu sebetulnya, belum suci, gitu, nah, jadi, tapi, waktu dia, Bante Sariputa udah pergi, nah, dia mulai, potong kepalanya, nah, waktu itu, dia timbul, takut, nah, waktu dia timbul, takut itu, dia sadar bahwa, oh, sebetulnya saya itu, belum mencapai, rasa sakit itu, dia berwipas sana, terus, ya, akhirnya sebelum dia meninggal, nah, dia menjadi, arah atas sama sisi, namanya, jadi, pas dia meninggal, sebelum dia meninggal, dia merealisasi, tingkat kesucian arahat, nah, sekarang untuk umat, atau, orang biasa, gitu ya, bagaimana bedain, nah, kalau sakadagami, mungkin, tidak tampak mata, maksudnya, orang mungkin tidak, tahu, orang ini sudah berubah, sudah, sudah mencapai sesuatu, ya, masih agak seperti, orang biasa, tidak ada yang signifikan, nah, tapi, kalau anagami, itu sangat signifikan, ya, dimana, ada cerita, bahwa, istrinya, itu, melihat, suaminya itu, ada yang berubah, ya, jadi, tiga kali, suaminya pergi ke tempat Buddha, dua, kali yang pertama, istrinya, tidak sadar, suaminya berubah, padahal, sebetulnya, waktu pulang pertama, itu, suaminya sudah, Sotapana, pulang kedua, suaminya pulang sebagai, Sakadagami, pulang ketiga, suaminya sebagai, anagami, nah, tapi, waktu, suaminya pulang sebagai, Sotapana dan Sakadagami, istrinya, tidak sadar, tapi, waktu pulang sebagai, anagami, istrinya sadar, betul, jadi, lihat bahwa, tidak sama, terus, tidak mau sentuh dia, juga, tidak mau, tidak tidur sama dia, sekamar sama dia, jadi, lihat suaminya itu, selalu, indranya itu, lihat ke bawah, nah, jadi, tidak mau, lihat objek lain, jadi, selalu, bermeditasi, sebetulnya, ya, terus, Buddha juga bilang di, Sekhasuta, ya, jadi, disitu, Buddha bilang bahwa, untuk anagami, konsentrasinya sempurna, silanya sempurna, tapi, panya, atau kebijaksananya, belum sempurna, gitu ya, nah, jadi, dari situ juga kita tahu, bahwa, seorang anagami itu, batinnya itu, mudah sekali, meditasi, senantiasa meditasi, eh, konsentrasinya itu, tidak, tidak mudah terganggu, ya, nah, jadi, itu salah satunya, nah, juga, sama sekali tidak ada ketertarikan lagi, terhadap, objek indera, sama sekali tidak bisa marah, nah, kalau tidak bisa marah, berarti tidak bisa iri, tidak bisa, apa, kikir, ya, juga, nah, gitu, ya, jadi, dengan, melihat, kadang, ya, mungkin, kalau yang, tidak sadar merealisasi, tapi, dia bisa ngecek, kotoran batin apa yang masih ada, nah, dengan demikian, dia bisa, tahu, oh, mungkin ini sudah anagami, nah, meskipun sudah mencapai pun, ya, dijelaskan di wisudimaga, bahwa, itu, harus berulang kali, ngecek, untuk waktu yang lama, setahun, dua tahun, tiga tahun, cek, terus, kotoran batinnya masih bisa muncul, enggak, terus, kadang, ngambil konsep sebagai objek, masih bisa muncul, enggak, kadang, waktu ngambil, paramatha, atau kebenaran hakiki sebagai objek, karena untuk mengambil itu sendiri perlu konsentrasi, jadi, sulit munculkan kotoran batin terhadap paramatadama, eh, kadang-kadang makanya dijelaskan, perlu ngambil konsep, misalnya, anaknya, istrinya, uang dia, barang-barang kepemilikan dia, nah, dimunculkan kekotoran batin, masih bisa enggak, gitu ya, nah, kalau enggak bisa pun, ya, disarankan, jangan mudah mengambil kesimpulan, tapi untuk terus perhatiin, sembari terus berlatih, nah, makanya juga, di, tipitaka, ya, bahkan dewa manusia, itu ya, tidak bilang, atau tidak memberikan pernyataan, bahwa mereka itu sudah mencapai, ya, jadi, Buddha juga, ada di Winaya, ya, waktu itu, Raja ingin tahu, siapa yang sudah arahat, ya, jadi, Raja bikin sayembara, bikin patah dari kayu cendana, patah itu mangkuk makan, ya, dari kayu cendana, terus, diangkat, ditaruh di, kayak tiang bendera, gitu, ya, digantung di sana, nah, terus, dia bilang, siapapun yang bisa, bisa mengambil, ya, patah cendana itu, dia, mungkin arahat, ya, jadi, waktu itu banyak pertapa-pertapa lain, ya, di luar ajaran Buddha, berusaha mengambil, ya, cuma, gak ada yang bisa ngambil, akhirnya, satu bante, dia, sudah arahat, dan dia mau, sebetulnya, niatnya baik, yaitu adalah, membuktikan bahwa, di ajaran Buddha itu, orang bisa mencapai kesucian, gitu, ya, jadi, dia, ambil itu, patah cendana itu, tapi, Buddha sendiri, bukan puji dia, ya, Buddha bilang apa, seperti penari perut, ya, menunjukkan perutnya, hanya untuk sebuah koin emas, jadi, mempertunjukkan kesaktian, memberikan pernyataan tentang pencapaian, dan lain sebagainya, Buddha pun tidak senang, ya, tidak suka, Buddha tidak, tidak puji, jadi, sudah, secara alami, ya, mereka yang mencapai itu, tidak ngomong, ya, juga, Buddha sendiri bilang apa, kalau, ya, Buddha ngomong, belum tentu orang percaya, ya, kalau orang percaya, tidak percaya, maka itu adalah untuk, kemerosotan batin dia, ya, untuk waktu yang lama, jadi, oleh sebab itu, kadang Buddha pun tidak ngomong, ya, seseorang mencapai ini, seseorang mencapai itu, nah, itulah penting, jadi, sebetulnya, pencapaian itu, untuk masing-masing saja, dan tidak penting, sebetulnya, apa yang kita capai, tapi, kalau kita lihat, masih ada kualitas, yang harus diperbaiki, kita terus perbaiki, kita terus berusaha, untuk pencapaian-pencapaian, perrealisasian-perrealisasian, yang lebih tinggi, sampai batin ini, betul-betul murni, tidak tergoyakan, apapun objeknya, tidak muncul potoran batin. Anu modami, Banteng, paham, terima kasih. satu, 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 Banteng, sekarang, sudah, jam sembilan lewat, dua manit, Banteng, masih ada, tiga pertanyaan lagi, Banteng, dari kelas sebelumnya, mohon petunjuknya, oke, kita lanjutkan, pertemuan berikutnya ya, satu, satu, Banteng, baik, terima kasih, pada kalian namita, yang sudah berpartisipasi, di sisi tanggung jawab ini, untuk pertanyaan yang sudah masuk, akan di bahas, di kelas berikutnya, kita akan lanjutkan, kalian namita, mari kita semua bersikap, Anjali, dengan segala kehandaan hati, mari kita, mohon maaf, kepada Bante, dan Kamsa, atas kesalahan, yang kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, baik sebelum, dan selama, kelas api Dharma ini, berikutnya, mari bersama-sama, kita ucapkan, Oho Kasawandami Bante, Suki Hotu Nibanasa Pacayo Hotu, Maya Katampunyang, Samina Anumoditabang, Sadhu Sadhu Anumodami, Samina Katampunyang, Mayang Databang, Sadhu Sadhu Anumoditabang, Sadhu Sadhu Anumodami, Oh Kasadwarathayena, Katang Sabang Acayam, Kamatame Bante, Kamami Kamitabang, Sadhu Oh Kasadwarathayena, Suki Hotu Nibanasa Pacayo Hotu, Selanjutnya, mari kita limpahkan jasa kebajikan, yang kita lakukan, dengan pelimpahan jasa, yang akan dibimbing oleh Bante, mari kita semua, bersikap Anjali, Ya, marilah kita melakukan, pelimpahan jasa, dari semua jasa kebajikan, yang telah kita lakukan, dengan melakukan moralitas, menjalankan moralitas, berdana, memberikan pelayanan, mendengarkan dama, diskusi dama, bermeditasi, semua jasa kebajikan, yang telah kita lakukan ini, marilah kita limpahkan, kepada sana keluarga, dan teman-teman, yang sudah meninggal, semoga mereka bahagia, dan juga, marilah kita limpahkan, jasa kebajikan ini, pada Dewa, yang melindungi Buddha Sasana, yang melindungi kita semua, kepada makhluk, yang terlihat, maupun yang tidak terlihat, semoga semuanya, bisa ikut berbahagia, dan tidak lupa, semoga kebajikan ini, menjadi penyebab pendukung, dalam usaha kita, melenyapkan kotoran batin, mencapai kebahagiaan sejati, Nibbana, marilah kita bersama-sama, melakukan pelimpan jasa, etta vata ca amhehi, sambhatang punya sampadang, sabedewa anumodantu, sabedbhuta anumodantu, sabesatta anumodantu, sabasampati sidhiyah, idang me nyatinang hotu sukhitahontu nyatayo, idang me nyatinang hotu sukhitahontu nyatayo, idang me nyatinang hotu sukhitahontu nyatayo, idang me nyatinang asawakkaya vahang hotu, idang me nyatinang nibbana sapachayo hotu, mamma punya bhaagang sabasattanang bhajemi, tesabeme sammang punya bhaagang labhantu, sadhu, sadhu, sadhu. Alianan Mita, mari kita bersama-sama beraspirasi dengan kebajikan ini, semoga ajaran Buddha bertahan lama dan mengucapkan Buddha Sasanang Cirang Kithatu sebanyak tiga kali. Mari Bante. Buddha Sasanang Cirang Kithatu Buddha Sasanang Cirang Kithatu Buddha Sasanang Cirang Kithatu Sadhu, sadhu, sadhu. Mullawada Buddha Sasanang Kithatu Elijah hardly bosutmu. Time for